Kita tolong siapapun yang nantinya akan mendapatkan bala, semoga Allah kasih ke orang yang tertentu. Tapi ada diskriminasi. Terima kasih. 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 yang mau speak up, siapa lagi yang siapa lagi yang mau menjadi aku gitu, coba cari ya mungkin banyak orang yang mengetahui, tapi kan tidak banyak orang yang mau menjadi seperti aku, ini aku bukan material dan inmaterial juga aku sudah korbankan gitu, jadi minta tolong tidak ada jangan berpikir negative thinking tentang adanya aku gitu, aku tujuannya semuanya, aku ingin yang terbaik kutip gala, supaya gala karena kan fariso sering banget, masing di instagram bukan banyak kata-kata kutip gala ya bun kutip gala ya bun, ya aku berasa kutip gala memang dititip ke aku gitu, aku pengen gala hidup yang layak gitu, walaupun aku tidak berhak untuk memegang gala gitu kalau dikasih hak untuk memegang gala, aku akan amat gala gitu, karena luar biasa kalau belum jadi rejik yang luar biasa memegang anaknya tip gala tuh, tapi kan aku gak penyakang gitu kan ya tapi minta tolong siapapun yang nantinya akan mendapatkan gala semoga Allah kasih orang yang tetap tapi ada diskriminasi gak sih dari keluarga Vanessa sendiri kalau Kak Ica gitu, ada ngechat mungkin mengancam atau seperti apa? gak ada gak ada komunikasi sama sekali? kak saya, Kak Ica ada mungkin ada rencana pemindahan makam dari sana, dipindah ke makam ibunya, ditukup kalau gak tau malah gimana mungkin komenternya? sandainya setiap itu? tuh gak tau ya, kembali lagi terus keluarga yang aku gak bisa aneh apa-apa kan bukan keluarga istri gitu tapi itu kan show me free baratnya kan di sana sudah show me free kalau misalnya sih ya sudah tenang di situ terus jangan cuma kembali lagi ke keluarga, aku gak tau cara karena tujuan baiknya apa gitu kan tapi Kak Ica ini kan ada juga kabar beredar tentang rumah tangganya kayaknya retak, tidak baik sepertinya aku meranggap itu kan Kak Ica lebih tau gitu fitnam karena dari itu aku sempet ngomong di instagramku bahwa saya pakai skam bener gak? kenapa sih? hal-hal seperti itu mesti dinaikin terus dia yang harus ada teman dia butuh doa bukan butuh hujatan kayak kasihan sih apalagi itu fitnam itu gak bener berarti itu gak bener ya Kak? tapi rumah tangga belakang tuh gimana sih Kak? rumah tangganya aku melihat Vanessa punya keluarga dan dia selalu ngomong aku baru berasa punya keluarga aku berasa punya kehangatan sepanjang rumah tangga sama bibi dan dia sangat bersyukur bisa ditakdirkan ketemu sama bibi gitu berarti gak pernah ada curhatan dia mau pisah? sama sekali gak pernah justru dia sangat kayak justru kayak iya kan banyak juga cejak-cejitan dia bilang kalau misalkan gue juga gak tau kalau misalkan bibi gak dikain dulu itu dia makan sama bibi maksudnya yang yang bangga atau bersyukur ketika Vanessa dikain sama bibi gitu Vanessa yang bersyukur dikain sama bibi katanya jadi mesin ATM juga Kak sama bibi juga gak pernah jadi mesin ATM kalau misalkan misalkan saya memang anaknya boros kan jadi kalau misalkan dia memang dia punya rekening yang bareng-bareng gitu sama mas bibi yang dimana kalau misalkan bih kalau misalkan aku mau ditas boleh gak? jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih